Di hadapan 9 panitia seleksi calon pimpinan KPK, Johan Budi Sabto Prabowo menyatakan tidak setuju jika para koruptor diberi remisi. Menurut mantan jubir KPK ini, remisi tidak layak diberikan bagi pelaku kejahatan luar biasa. Jadi korupsi, narkoba, terorisme itu seharusnya tidak diberi remisi karena apa? Karena kejahatannya sangat luar biasa. Menjadi tidak balance, tidak adil. Seorang yang masuk dalam kejahatan luar biasa itu, itu disamakan dengan pencuri ayam. Pendapat tersebut ia kemukakan ketika diwawancara oleh Pansel Capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara 25 Agustus lalu. Johan mengungkapkan akan ada aturan yang ketat soal pemberian remisi, bahkan penghapusan remisi bagi koruptor jika kelak ia terpilih sebagai pimpinan KPK. Johan Budi yang kini tengah menjabat sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK, turut mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan lembaga anti-rasuah periode 2015 hingga 2019. Ia bersaing dengan 18 Capim KPK lainnya, diantaranya Jimli Asidik dan Meijen Hendarji Supanji. Dalam mengkalah yang ia ungkapkan dihadapkan Pansel KPK, Johan Bertekad membawa KPK menjadi lembaga yang berintregulitas. Tentu kemampuan dalam menjalankan tukwoksi. Ini kemampuan ini saya kaitkan dengan bagaimana modus operandi korupsi yang semakin canggih, sehingga harus mengikuti SDM KPK juga termasuk kemampuan dalam sisi teknologi. Yang kedua adalah membangun karakter anti-korupsi, punya integritas.